Intro Pemirsa kembali lagi di Bincang Pagi Tadi sebelum jeda kita sempat bahas bagaimana konsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk penyandingkan korupsi dengan TPPU Ibu sebagai pansel yang akan memilih nanti calon pimpinan KPK Bagaimana untuk memastikan mereka-mereka yang duduk di pucuk pimpinan KPK ini Akan konsisten menjalankan artinya korupsi ini dengan TPPU Nanti kan pada waktu tahapan-tahapan yang harus dilakukan Untuk mereka-mereka itu kan juga kita akan melihat visinya Visi dan misinya dan pemahamannya tentang pemberantasan korupsi Tentu mereka juga harus paham bahwa pemberantasan korupsi itu harus Mau gak mau pakai undang-undang pencucian uang Ini kenapa ya? Jadi begini, di dalam konvensi against corruption UNCAC 2003 Itu jelas di dalam artikel 14 ya Itu jelas mengatakan bahwa dalam hal korupsi itu ada pencucian uangnya Itu jelas gitu dari konvensi terakhir tentang pemberantasan korupsi Tentu siapapun yang, apalagi komisioner itu kan Di dalam salah satu persyaratannya ada integritas Ada kepemimpinan, kemudian kompetensi Artinya kompetensi berarti dia faham betul tentang ini Tentu kita harus melihat bahwa nanti jajaran komisioner itu Yang merupakan kesatuan ya diantara mereka berlima itu Harus bisa mengontrol kan, sebagai pengontrol, pengendali perkara Walaupun mereka bukan penyidik Nah mereka itu yang, mereka yang tentunya menentukan bahwa Harusnya juga setelah ada bukti-bukti yang mereka siapkan Atau bahkan kontrol sejak awal Bahwa ketika ada korupsi dan kemudian korupsi itu bukan tertangkap tangan Maka harus langsung gunakan pencucian uang Sehingga siapapun dan kemanapun uangnya itu Uang bisa kita lacak untuk uang itu kembali Dan siapapun bahkan yang menerima pun meskipun tidak terlibat korupsinya Sepanjang yang menerima itu penyidik bisa menilai bahwa dia memenuhi unsur patut Diduganya bahwa yang diterima itu adalah tidak wajar Dari hasil kejahatan dia juga kena Jadi pemahaman ini tentu harus mengemuka Jadi harus, karena ini ya ada satu kesempatan yang terlewatkan Yang tidak dimanfaatkan oleh KPK Ada senjata yang sangat ampuh dilewatkan oleh KPK untuk beberapa kasus ya Tadi disebutkan Pak Joko Susilo, Pak Ibu Waudi Nur Hayati Kemudian Pak Lutfi Hasan, kemudian Fatona Itu kan semua langsung dengan pencucian uangnya Ada beberapa juga Mbak Hashim dulu juga ya Jadi ini, tadi Mbak Hashim mungkin bukan KPK Tapi itu ada contoh-contoh ada sukses story ya Untuk combating corruption related with money launderingnya gitu ya Jadi ini yang harus menjadi acuan gitu Tidak ada tawar-menawar lagi mestinya Dalam artian apa, karena apa? Karena dia menundakan pencucian uang Taruhannya uangnya hilang gitu Padahal tujuannya adalah uang negara apalagi negara itu kembali Nah ini yang harus menjadi mindsetnya KPK Kita dorong juga supaya pemberantasan korupsi ini juga berjalan dengan TPPU Sehingga juga orang-orang yang terlibat tidak mau bermain-main lagi dengan hukum kita Dan mereka yang patut menduga juga tidak dengan mudahnya menerima apapun Dan menggabungkan itu bukan himbauan atau dibudayakan Itu adalah perintah undang-undang Karena itu yang undang-undang mengatakan itu Apa loh menenghindarin itu gitu ya Baik, terima kasih banyak Semua yang tiga Ransi sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi Dan pemirsa semoga informasi atau perbincangan tadi bermanfaat untuk Anda Kami masih belum selesai Masih akan berlanjut dalam segmen beda editorial media Indonesia Bersama dengan Hariman Halit Silahkan Hariman Baik, terima kasih Fina atas dialog pertama di Bincang Pagi Sekarang pemirsa kita akan lanjut di dialog kedua Dalam segmen beda editorial media Indonesia Kali ini akan membahas bagaimana menyelamatkan aset BUMN Kami akan kembali dengan pembahasannya usaha jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di beda editorial media Indonesia